Hinaklana. Bab 51. Pil penyambung nyawa menolong Lengho Utiong. Kalian yang berbau busuk, sahut Coh Jan Jiu. Tosit Sian jelas terbaring tak bisa berkutik karena terluka sehingga tidak dapat ikut berebut minum arak enak ini, tapi kalian tidak ambil pusing dan berebut sendiri, bukankah kalian sama sekali tidak memikirkan persaudaraan sendiri tokin Sian melengak, tapi segera ia berdebat, Siapa bilang kami berebut arak sendiri? Kami justru hendak merampas arak ini untuk diminumkan kepada Tosit Sian, ya, lakte kami terluka, segala arak enak dan daharan lezat sudah tentu kami suruh dia mencicipi lebih dulu, timbrung Tosit Sian, tapi apakah kalian tahu bahwa kedelapan cawan arak bagus ini harus diminum satu per satu, dengan demikian baru dapat dirasakan betapa enaknya, Baru bisa tahu bahwa di dunia ini tiada arak rasa senak ini, kata Coh Jan Jiu. Tapi kalau cuma minum satu cawan saja bukannya rasa enak yang dirasakan, sebaliknya rasanya akan pahit dan kecut. Sekarang kalian ingin rebut kedua cawan arak ini, mendingan bila kalian minum sendiri, karena cuma kalian sendiri yang tertipu, namun katanya kalian merebutnya untuk diminumkan kepada Tosit Sian, padahal di dalam keadaan tak bisa berkutik dan kalian mencekoki arak yang rasanya pahit dan kecut ini, apakah kera kalian ini bisa dikatakan cinta pada saudara kembali Tokok Ngero Sian melengak? Tokok Ngero Sian lantas berkata, siapa yang bilang kami hendak rebut arak ini? Kami hanya pura-pura hendak rebut arak untuk menguji sampai di mana tinggi kepandayanmu, tahu benar, benar, Tokok Ngero Sian menyambung. Memangnya kau kira kami ini anak kecil dan tidak tahu kedelapan cawan arak itu harus diminum sekaligus baru bisa tahu rasanya yang sejati, ayolah lenghou hengte, lekas minum habis arak-arak itu agar benar-benar merasakan enaknya, di tengah cerwet Tokok Ngero Sian itulah lenghou tiong telah selesai menghabiskan isi kedua cawan tadi. Arak kedua cawan ini tidak berbau lagi, tapi rasanya yang satu cawan sangat tajam, tenggorokan seperti diiris-iris pisau. Yang satu cawan lagi berbau obat, sama sekali tidak mirip arak, tapi baunya melebih obat-obatan waktu dimasak. Melihat air muka lenghou tiong rada aneh, Tokok Ngero Sian merasa heran dan ingin tahu, mereka lantas tanya, bagaimana rasanya sesudah kedelapan cawan arak itu kau minum habis sudah tentu enak sekali, selah Choh Jan Jiu. Di luar dugaan, entah kera bagaimana, sekonyong-konyong Tokok Ngero Sian berempat menubruk maju sekaligus, masing-masing memegangi sebelah tangan dan kaki Choh Jan Jiu. Biarpun ilmu silat Choh Jan Jiu amat tinggi, tapi caranya Tokok Ngero Sian memegang kaki dan tangan orang adalah sangat aneh dan terlalu cepat sehingga sukar baginya untuk menghindar. Maka tahu-tahu tangan dan kaki Choh Jan Jiu sudah terpegang dan badan lantas terangkat ke atas. Para anggota Hoa San Pei sudah pernah menyaksikan adegan mengerikan Kher, Tokok Sian menyobek tubuh manusia sehingga tanpa terasa mereka menjerit khawatir demi melihat Choh Jan Jiu kena dipegang tangan dan kakinya. Pikiran Choh Jan Jiu juga bekerja secepat kilat, ia tahu menyusul keempat orang itu pasti akan membetut sekuat-kuatnya dan itu berarti tubuh akan robek menjadi empat potong. Cepat ia berteriak-teriak, di dalam arak itu ada racunnya, obat penawarnya tersimpan dalam baju Kutokok Sian sendiri tadi sudah cukup banyak menenggak arak, demi mendengar bahwa di dalam arak itu beracun mereka jadi melengak. Dan yang diharapkan Choh Jan Jiu adalah sedetik keragu-raguan keempat orang itu. Mendadak ia berteriak pula, lepas, keparat tahu-tahu Tokok Sian merasa tangan mereka tergetar dan memegang tempat kosong, menyusul terdengarlah suara belang yang keras, wungan perahu itu telah jebol disundul menjadi sebuah lubang besar, Choh Jan Jiu telah melarikan diri menembus wungan perahu itu. Tokim Sian dan Toki Sian tidak berhasil menangkap apa-apa, sebaliknya tangan Toho A Sian dan Toyap Sian masing-masing-masing memegangi sebuah kas kaki yang berbau bacin dan sebuah sepatu yang kotor dan butut. Gerakan Toko Ngo Sian juga amat cepat serentak, mereka pun memburu ke dermaga, tapi bayangan Choh Jan Jiu sudah lenyap. Selagi mereka hendak menguber ke depan, tiba-tiba di ujung jalan sana ada suara teriakan orang, Hai, Choh Jan Jiu, kau kutu busuk ini lekas kembalikan obatku, jika kurang satu biji saja tentu akan ku betot ototmu dan ku beset kulitmu, sambil berteriak-teriak orang itu pun berlari mendatang dengan cepat. Mendengar orang itu pun mencaci maki pada Choh Jan Jiu, jadi sepaham dengan mereka, maka Toko Ngo Sian menjadi ingin tahu Toko macam apakah orang ini, segera mereka berhenti di situ dan memandang ke depan. Terlihatlah sebuah bola daging sedang menggelinding tiba, makin menggelinding makin dekat. Kemudian barulah diketahui bahwa bola daging itu kiranya adalah seorang laki-laki yang sangat pendek dan sangat gemuk. Kepala orang bunta ini begitu rupa sehingga tampaknya gepeng, pipih, tapi sangat lebar. Melihat kepalanya itu orang akan menduga mungkin pada waktu dia dilahirkan kepalanya telah dipalu sehingga buah kepalanya menjadi gepeng lebar sampai muka dan hidung serta mulut pun berubah bentuk. Melihat muka sedemikian anehnya, semua orang sama merasa geli. Pikir mereka, pengipci dan Y.I.M. Bupiang itu sudah terhitung orang buntak tapi kalau dibandingkan orang ini boleh dikata si kerdil ketemu raksasa, dan memang bedanya terlalu mencolok. Kalau pengipci dan Y.I.M. Bupiang hanya pendek dengan pundak lebar, sebaliknya orang ini jauh lebih pendek, bahkan punggung dan dada seakan-akan tergencet sehingga menonjol keluar. Ditambah lagi kaki dan tangan juga sangat pendek, tangan seakan-akan cuma ada lengan bawah tanpa lengan atas, kakinya juga seperti cuma ada bertis tanpa paha. Setiba di samping perahu, dengan menolak pinggang orang itu lantas tanya, Bangsat keparat Coh Jan Jiu itu sembunyi di mana bangsat keparat itu sudah lari, Tukas Toh Kim Sian dengan tertawa. Dia berkoki panjang dan berlangkah lebar, caramu menggelinding demikian tentu saja tidak dapat menyusul dia. Orang itu mendengus, matanya yang bulat kecil itu mendelik. Sekonyong-konyong ia berteriak pula, Obatku! Obatku begitu kakinya bekerja, bola daging itu lantas membalik dan masuk ke dalam ruangan perahu. Tiba-tiba hidungnya berkerut-kerut dan mengendus-endus, ia sambar sebuah cawan di atas meja, lalu dicium baunya. Sekonyong-konyong air mukanya berubah hebat. Memangnya dia bertampang sangat jelek, perubahan itu semakin menambah aneh dan lucu raut mukanya itu. Tapi dari air muka orang dapatlah Leng Ho Utyong melihat perasaan orang itu pasti sangat berduka. Orang buntak itu berturut-turut memeriksa dan mencium ketujuh cawan. Oh, obatku keluhnya. Habis itu tak tertahankan lagi rasa sedihnya, ia duduk terkulai dan menangkis tergerung-gerung. Melihat si buntak menangis sedih, tokok ngerosian semakin heran dan tertarik. Beramai-ramai mereka mengelilingi si buntak dan bertanya, Hi, mengapa menangis? Eh, apakah kau diakali keparat Coh Jan Jiu itu? Jangan menangis, nanti kalau kami menemukan bangsat itu pasti akan kami rodek dia menjadi empat potong seru orang itu sambil menangis. Obatku telah dimakan dia bersama arak, sekalipun dia dibunuh juga tiada gunanya lagi. Tergerak hati Leng Ho Utyong, Cepat ia tanya, Obat apa maksudmu dengan susah payah selama 12 tahun aku mencari dan mengumpulkan bahan obat berharga seperti jinsom, hok leng, siuho, lengci, siahio dan lain-lain. Akhirnya dapatlah ku bikin 8 biji siok di bengwan, pil penyambung nyawa, tapi sekarang obatku yang tiada terkira nilainya itu dicuri keparat Coh Jan Jiu dan telah diminum bersama arak. Leng Ho Utyong tambah terkejut, tanyanya pula. Kedelapan biji pil itu apakah mempunyai rasa yang sama sudah tentu tidak sama, sahut si buntak. Ada yang berbau bacin, ada yang rasanya sangat pahit, ada yang rasanya panas seperti dibakar, ada yang tajam seperti pisau mengiris. Asal sudah minum kedelapan biji siok bengwan tersebut, biarpun luka dalam atau luka luar yang bagaimana parahnya juga pasti akan tertolong, wah, celaka seru Leng Ho Utyong sambil tepuk paha. Coh Jan Jiu itu telah mencuri obat mu siok bengwan itu, tapi dia tidak makan sendiri, sebaliknya di, dia pakan tanya orang itu. Di, dicampur dalam arak dan menipu aku untuk meminumnya, sahut Leng Ho Utyong. Sesungguhnya aku tidak tahu bahwa di dalam arak teraduk obat sebaik itu, malahan aku menyangka dia hendak meracuni aku, racun. Racun kentutmu dan perat orang itu dengan gusar. Jadi kau yang telah minum aku punya siok bengwan itu, Leng Ho Utyong menjawab, Coh Jan Jiu itu mengisi delapan cawan arak dan memujuk aku minum habis seluruhnya. Memang benar ada yang rasanya panas, ada yang rasanya pahit, ada yang berbau bacin dan macam-macam lagi. Tapi obat apa segala aku sendiri tidak melihatnya, orang itu menatap Leng Ho Utyong dengan mata mendelik, sekonyong-konyong ia berteriak, tubuhnya mencelat ke atas terus menubruk ke arah Leng Ho Utyong. Sejak tadi tokok Ngero Sian sudah berjaga-jaga, maka begitu tubuh si buntak membal ke atas, berbareng tokok si sian lantas turun tangan secepat kilat, mereka pegang kedua tangan dan kedua kaki si buntak. Jangan mencelakai jiwanya seru Leng Ho Utyong. Namun aneh juga, biarpun kaki tangan si buntak kena dipegang oleh tokok si sian, tapi anggota badannya itu malah mengkerat lebih pendek lagi sehingga badannya lebih menyerupai bola yang bulat. Tokok si sian terheran-heran, mereka membentak bersama terus menarik. Terlihat kaki dan tangan si buntak dapat dibetot keluar, makin ditarik makin panjang, lengan dan pahanya sampai ikut mulur keluar dari tubuhnya. Sungguh mirip benar dengan seekor kura-kura yang keempat kakinya kena dibetot keluar dari kulitnya. Jangan mencelakai jiwanya kembali Leng Ho Utyong berseru. Karena itu tokok si sian sedikit mengendurkan daya tariknya sehingga anggota badan si buntak mengkerat lagi, tubuhnya menjadi bulat pula. Tosit sian yang terbaring di atas usungnya ikut tertarik, ia berseru, wah, sungguh aneh dan hebat. Ilmu apakah itu waktu tokok si sian membetot lagi, kembali tangan dan kaki si buntak kena ditarik keluar. Melihat adegan yang lucu itu Gak Leng Sian dan murid perempuan Ho Asan Pei yang lain sama tertawa geli. Hei, biar kami tarik panjang kaki dan tanganmu agar kau bertambah lebih cakep, seru tokin sian. Ai, jangan teriak orang itu. Tokok si sian melengat, tanya mereka, sebab apa di luar dugaan mereka, sedikit line saja mendadak si buntak meronta sekerasnya dan memberosot keluar dari pegangan tokok si sian. Belang, tahu-tahu dasar perahu kena diterobos olehnya sehingga berlubang, secepat belut si buntak telah melarikan diri melalui sungai. Di tengah jerit kaget orang banyak terlihatlah air sungai terus memancur naik melalui lubang di dasar perahu itu. Lekas-lekas gak putkun memberi perintah, masing-masing orang membawa barangnya sendiri-sendiri dan lekas melompat ke daratan, lubang yang jebol di dasar perahu itu hampir 1 meter persegi, merembesnya air sungai sangat cepat, hanya sekejap saja air di ruangan perahu itu sudah setinggi dan kul. Untung mereka sempat melompat ke daratan dengan selamat. Juragan perahunya tampak muram doja dan bingung, Leng Ho U Tiong menghiburnya, kau tidak perlu khawatir, berapa harganya perahu mu akan ku ganti lipat 2, diam-diam Leng Ho U Tiong juga sangat heran, selamanya tidak kenal Coh Jan Jiu itu, tapi mengapa dia sengaja mencuri obat itu untuk diminumkan padanya dengan segala tipu dayanya? Ia coba mengerahkan tenaga, terasa di dalam perut panas seperti dibakar, tapi 8 arus hawa murni itu masih terus tumbuk sini dan terjang sana, masih tetap tak bisa bergabung. Sementara itu Lothekno telah dapat menyewa sebuah perahu lain, semua barang bawaan mereka telah dipindah ke perahu itu. Sebenarnya Gak Putkun ingin lekas meninggalkan tempat yang tidak aman itu, terutama tokoh-tokoh aneh yang susul-menyusul muncul itu. Cuma hari sudah mulai gelap, sungai di daerah itu juga berliku-liku dan tidak leluasa untuk berlayar malam hari, terpaksa ia istirahat saja di dalam perahu. Tokoh Laksian juga merasa kesal, berturut-turut dua kali mereka gagal menangkap Coh Jan Jiu dan manusia bola daging itu, hal ini benar-benar belum pernah terjadi selama hidup mereka, walaupun mereka coba membuat dan menutupi rasa malu kegagalan mereka, tapi sampai akhirnya mereka pun merasa kurang masuk di akal alasan yang mereka kemukakan. Maka sesudah minum arak setian banyak akhirnya mereka pun terhidur. Gak Putkun berbaring di tempat tidurnya, tapi tak bisa pulas, pikirannya bergolak. Di tengah malam sunyi itu terdengar suara air sungai yang mendampar tetian gili-gili. Pikirnya, Coh Jan Jiu dan manusia yang mirip bola daging itu benar-benar sangat aneh, ilmu silat mereka terang juga tidak lemah, entah mengapa mereka ikut-ikutan mencari Tiong Ji ke sini segera teringat pertentangan antara sekte KHAI dan Kiam dalam Hoa Sanpei sendiri, lain saat terpikir pula Khe Leng Ho Tiong membutakan matuk kelima belas tokoh lihai dengan ilmu pedang yang sakti dan aneh tempoh hari itu. Sampai lama sekali pikirannya terus bergolak. Tiba-tiba terdengar olehnya suara orang berjalan dari jauh dan semakin mendekat. Indera pendengaran Gak Putkun sangat pekat, begitu didengarkan lebih cermat, tahulah dia bahwa ada dua orang yang memiliki ginkang tinggi sedang mendatang. Segera ia bangkit duduk, ia coba mengintip keluar melalui celah-celah jendela, di bawah sinar bulan terlihatlah dua sosok bayangan orang sedang mendatang dengan kecepatan luar biasa. Sekonyong-konyong seorang di antaranya mengangkat tangannya memberi tanda, kedua orang lantas berhenti kira-kira beberapa meter jauhnya dari perahu. Gak Putkun tahu jika kedua orang itu berbicara tentu juga dilakukan dengan bisik-bisik. Segera ia menarik nafas dalam-dalam, ia mengerahkan Cihisien Keng. Begitu ilmu sakti Cihisien Keng dikerahkan, bukan saja setiap detik dapat digunakan untuk membela diri bila mana mendadak diserang, bahkan panca indranya seketika juga bertambah lebih tajam. Maka terdengarlah seorang di antaranya sedang berkata dengan suara perlahan, pasti perahu ini. Di tiang layar sudah terpanjang sebuah bendera kecil, rasanya takkan salah, baiklah, suko, marilah kita lekas pulang memberi lapor kepada supek, kata kawannya. Aneh, entah mengapa Tok Sengbun kita sampai mengikat permusuhan dengan Hoa Sanpei sehingga supek perlu mengerahkan segenap tenaga hendak mencegat mereka secara besar-besaran demikian kata orang pertama tadi. Mendengar nama Tok Sengbun, Gak Putkun terkejut. Dan karena sedikit lengah saja kekuatan Cihisien Keng lantas menyurut sehingga suara percakapan kedua orang yang sangat lirik itu tidak terdengar. Waktu ia mengerahkan ilmu sakti pula, yang terdengar adalah suara tindakan orang, nyata kedua orang tadi sudah pergi. Sudah lama Gak Putkun mendengar nama Tok Sengbun sebagai suatu aliran tersendiri di daerah perairan Oulam. Ilmu silat anak murid Tok Sengbun tidak dapat dikatakan tinggi, tapi mahir memakai racun sehingga orang sukar menjaga diri. Sering orang terbunuh oleh mereka tanpa mengetahui siapa pembunuhnya. Cihang Bun Jin, ketua Tok Sengbun diketahui secu bernama Put Hoan dan punya julukan yang sangat aneh, yaitu Tok Put Su Jin, tak bisa meracun orang sampai mati. Konon julukan itu diberikan orang lantaran kepandayan Cu Put Hoan dalam hal menggunakan racun sudah terlalu hebat dan tiada bandingannya. Kalau meracuni orang hingga mati adalah soal memudah, setiap orang juga mampu melakukannya, maka tidak mengherankan, tapi Keru Tu Put Hoan justru berbeda daripada orang lain. Sesudah dia memberikan racun, yang kena racun takkan binasa seketika, hanya pada tubuh terasa seperti disayat-sayat oleh senjata tajam atau seperti digigit-gigit oleh semut atau serangga lain, pendekata rasanya sangat menderita, bagi si penderita akan merasa lebih baik mati daripada hidup tersiksa, tapi untuk mati justru sukar. Jadi mau tak mau harus pasrah nasib kepada Cu Put Hoan dan tiada pilihan lain. Sebab itulah Gak Put Kun merasa ngeri demi mendengar nama Tok Sengbun disebut. Pikirnya, mengapa Tok Sengbun bisa memusuhi Hoa San Pei kami? Apalagi katanya supek mereka sengaja mengerahkan segenap tenaganya untuk mencegah perahu ini, sebenarnya apakah sebabnya sesudah dipikir ia menarik? Kesimpulan hanya ada dua kemungkinan. Pertama, boleh jadi mereka adalah bala bantuan yang didatangkan oleh Hoang Put Peng dan kawan-kawannya untuk mencari perkara pada dirinya. Kedua, mungkin di antara kelima belas orang yang dibutakan oleh Lengho Utiong itu terdapat anak murid Tok Sengbun. Sedang Gak Put Kun menimbang-nimbang tak menentu, tiba-tiba didengarnya pula di daratan sana ada suara seorang perempuan sedang berkata dengan suara tertahan, sesungguhnya di rumahmu apakah terdapat pisya kiambuh? Segera Put Kun mengenali suara itu adalah suara putrinya sendiri. Maka tanpa mendengarkan suara orang kedua juga dia dapat menduga tentu orang itu adalah Lim Pengci. Entah sejak kapan kedua muda mudi itu telah berada di tepi dermaga. Diam-diam Put Kun dapat memahami perasaan kedua muda mudi itu, ia tahu hubungan putrinya dengan Pengci makin hari makin erat, pada siang hari mereka tidak berani bergaul terlalu mencolok karena khawatir dicertawai orang lain, sebab itulah mereka sengaja mengadakan pertemuan di tengah malam sunyi. Orang persilatan seperti mereka mestinya tidak terlalu terikat oleh adat kuno, pergaulan muda mudi yang sedang pacaran dengan sendirinya lebih bebas daripada orang biasa. Cuma gak Put Kun sendiri berjuluk kuncu kiam, selamanya terkenal sopan dan tertib, jika putrinya sekarang ternyata berbuat sesuatu yang melampaui garis kesusilaan dengan Pengci, bukankah akan ditertawai oleh kawan bu Lim? Coba kalau malam ini Put Kun tidak mengerahkan ilmu sakti Cihisien Keng untuk mengikuti gerak-gerak kedatangan musuh, tentu ia tidak tahu rahasia putrinya yang sedang ada main dengan Lim Pengci. Dalam pada itu terdengar Pengci sedang berkata, keluarga ku memang punya pisia kiam hoat, aku pun sudah sering perlihatkan padamu permainan ilmu pedang itu, tapi tentang kiam buah apa segala sesungguhnya tidak ada, jika begitu mengapa guakong dan kedua pamanmu mencurigai Toa Suko? katanya Toa Suko telah mengangkangi kiam buahmu tanya Leng Sian. Mereka yang curiga, aku sendirikan tidak mencurigai Toa Suko, kata Pengci. Oh, baik juga kau ini, biar orang lain yang curiga, sebaliknya kau sendiri tidak menaruh curiga sedikitpun, Pengci menghela nafas, katanya, jika keluargaku benar-benar memiliki kiam buah yang hebat itu, tentu hukui piyau kio kami tidak sampai hancur dan keluarga ku berantakan atas perbuatan jin siap itu, ucapanmu pun masuk di akal, ujar Leng Sian. Jika demikian, mengapa kau tidak membelat Toa Suko atas kecurigaan guakongmu dan paman-pamanmu itu kepada Toa Suko, sebenarnya ucapan apa yang ditinggalkan ayah dan ibu, karena aku tidak mendengar dengan telinga sendiri, hendak membelanya juga sukar, kata Pengci. Jadi di dalam hatimu betapapun kau merasa curiga juga bukan, kata Leng Sian. Ah, jangan sekali-kali berkata demikian, kalau diketahui Toa Suko bukankah akan memburukan hubungan baik sesama saudara seperguruannya, ujar Pengci. Hektometer, bisa saja kau pura-pura jengek Leng Sian. Kalau curiga ya curiga, kalau tidak ya tidak. Bila aku menjadi dirimu tentu sudah lama aku menanyai Toa Suko secara belak-belakan, setelah merandek sejenak lalu katanya pula, watakmu ternyata sangat mirip dengan ayah. Kedua orang sama-sama menaruh curiga terhadap Toa Suko dan menduga dia telah menggelapkan kiam buahmu itu, suhu juga menaruh curiga Pengci memotong. Leng Sian tertawa, katanya, jika kau sendiri tidak curiga mengapa kau pakai istilah juga? Aku bilang watakmu serupa dengan ayah, ada apa-apa hanya disimpan dalam batin, tapi di mulut sama sekali tidak menyinggungnya, pada saat itulah, sekonyong-konyong dari dalam sebuah perahu di samping perahu yang ditumpangi rombongan Hoa San Pei itu berkumandang suara bentakan orang, binatang kecil yang tidak tahu malu, berani sembarangan menuduh di belakang orang. Leng Hau Tiong adalah seorang kesatria sejati, masakah kalian berani memfitnahnya? Suaranya berkumandang dari dalam perahu yang jaraknya beberapa puluh meter jauhnya, bukan saja membuat terkejut para penumpang perahu yang lain sehingga terjaga bangun, sampai-sampai burung yang bersarang di petohonan sekitar situ juga sama kaget dan bergemer si kriuh ramai. Habis itu, dari atas perahu itu mendadak melesat sesosok bayangan raksasa terus menubruk ke tempat pengci dan lengsian dengan amat cepat. Di bawah cahaya bulan tampaknya seperti seekor burung raksasa yang mendadak menyambar ke bawah. Keruan pengci dan lengsian terkejut. Waktu keluar mereka tidak membawa senjata, terpaksa mereka pasang kuda-kuda dan siap melawan. Ketika mendengar suara bentakan orang, gak putkun sudah lantas tahu lewakang orang sangat tinggi dan pasti tidak di bawahnya. Sekarang melihat loncatan dan tubrukannya itu, jelas gwakangnya juga amat liai, keruan ia menjadi gugup melihat putrinya terancam bahaya, cepat ia berteriak, tahan dulu segera ia pun meloncat ke tepi dermaga dengan menjebol jendela. Tapi baru saja tubuhnya terapung di udara, dilihatnya tangan raksasa tadi sudah berhasil mencengkeram pengci dan lengsian terus di bawah lari ke depan sana. Sungguh kejut gelap putkun tak terkatakan, begitu kaki menginjak tanah segera ia kerahkan segenap tenaga untuk mengejar. Pedang yang sudah siap lantas menusuk punggung orang itu dengan jurus pek erhang koanjit, pelangi putih menembus sinar matahari. Karena perawakan orang itu sangat tinggi besar, dengan sendirinya langkahnya juga lebar, cukup ia melangkah satu tindak ke depan dan tusukan gak putkun lantas mengenai tempat kosong. Waktu putkun meloncat maju dan menusuk pula, tapi lagi-lagi raksasa itu melangkah lebar ke depan sehingga serangannya kembali luput. Walaupun sangat terkejut dan cemas, tapi putkun dapat melihat setelah raksasa itu memegang pengci dan lengsian, karena beban yang cukup berat itu, biarpun memiliki tenaga sakti juga tidak dapat berlari cepat dengan menggunakan gingkang. Yang diandalkan hanya kakinya yang panjang dan langkah yang lebar, kalau diburu terus akhirnya pasti dapat menyusulnya maka sekuatnya putkun menarik napas dalam-dalam, ia mengejar terlebih cepat. Benar juga, segera jaraknya dengan raksasa itu jadi lebih dekat. Diam-diam ia berpikir, Jika tidak kau lepaskan pengci dan siang ji, tusukanku ini pasti akan menembus tubuhmu mendadak ia bersuit nyaring dan berteriak, awas serangannya selalu dilakukan dengan terang-terangan, selama hidup dia tak sudi menyerang secara pengecut, sebab itulah orang memberikan julukan kuncu kiam padanya. Maka sebelum dia menusuk dengan jurus Jing Hang San Song, angin meniup semilir, lebih dulu ia memperingatkan lawannya agar rawas dan siap. Tak tersangka raksasa itu seakan-akan tidak mendengar dan tak menggubris padanya. Tampaknya ujung pedang hanya tinggal belasan senti saja dari sasarannya, pada saat itu juga tiba-tiba angin berkesiur, dua jari orang menyambar ke arah matanya. Keruan putkun terkejut. Tempat itu adalah ujung jalan yang penuh rumah penduduk di kanan-kiri, cahaya rembulan terlaling oleh rumah-rumah itu. Namun reaksi gak putkun cepat luar biasa, begitu mengetahui ada musuh lain bersembunyi di situ dan menyergapnya, cepat ia mendak tubuh, sebelum melihat jelas siapa lawannya kontan ia balas menusuk dengan pedang. Musuh itu menggeser samping terus mendesak maju lagi, jari kembali menyambar tiba hendak menutup Tiong Won Hoat di perut gak putkun. Tanpa ayah lagi putkun menendang, terpaksa orang itu berputar ke sebelah lain dan kembali menyerang punggungnya. Tanpa balik tubuh segera pedang gak putkun menebas ke belakang dengan cepat lagi gitu. Tapi orang itu kembali dapat menghindarkan diri, menyusul ia menubruk maju lagi hendak mengincar tenggorokan gak putkun. Diam-diam putkun merasa gusar. Pikirnya, kurang ajar benar orang ini berani dialawan pedangku dengan tangan kosong, bahkan terus-menerus melancarkan serangan. Jika malam ini aku kecundang lagi, lalu apakah masih ada muka bagiku untuk berkecimpung di dunia persilatan? Dan segera ia kumpulkan semangat. Setiap jurus dan setiap gerakan dilakukannya dengan sangat prihatin, belasan jurus kemudian, sayup-sayup timbul suara mendengung. Nyata ia telah salurkan lewetang ke dalam setiap jurus serangan pedangnya. Mendadak orang itu menyerang tiga kali sehingga putkun terdesak mundur, cepat orang itu melompat mundur sambil berseru, sampai bertemu pula kelak segera ia putar tubuh terus hendak tinggal pergi. Tunggu, ingin ku minta penjelasan dahulu, bentak gak putkun dan pedang terus menebas musuh. Tapi orang itu menundukan kepala untuk menghindar. Tidak tersangka serangan gak putkun ini hanya pancingan belaka, pedang hanya menebas sampai setengah jalan lantas diputar balik dan berubah menusuk dada orang dengan cepat. Akan tetapi orang itu menggeser ke samping menyusul ia terus mendesak maju, kedua tangan mengincar perut ke gak putkun. Dalam keadaan demikian terpaksa gak putkun harus memeladiri lebih dulu, pedang berputar terus menusuk meti musuh pula. Namun orang itu pun sangat gesit, jari menyelentik pedang dan baru saja tangan lain hendak meneruskan serangannya tadi, mendadak gak putkun sedikit miringkan pedangnya, dari menusuk berubah menjadi menebas. Krep, kopiah orang itu kena ditebas jatuh sehingga kelihatan kepalanya yang gundul. Kiranya orang itu adalah Hwasyu. Begitu Hwasyu itu menggenjot kedua kakinya, dengan cepat luar biasa tubuhnya lantas melayang ke belakang karena pedang kena diselentik tadi, putkun merasa tangannya linuk kesemutan. Ketika ia hendak mengejar, mendadak jari tangan terasa kaku, hampir saja pedang terlepas dari cekalan, cepat ia pegang dengan tangan yang lain. Di bawah sinar bulan tertampaklah kelima jari tangan kanan itu sama bengkak, keruan kejutnya tak terkatakan. Dan sedikit merendek itulah Gak Hujink pun sudah menyusul tiba dengan senjata terhunus. Bagaimana anak siantanya kepada seng suami? Kesana. Mari kejar sahuk putkun sambil menuding ke depan dengan ujung pedang. Suami istri lantas mengudak ke jurusan lari si raksasa tadi. Tidak lama kemudian sampailah mereka di suatu persimpangan jalan, mereka menjadi bingung entah musuh lari ke arah mana. Tentu saja yang paling gelisah adalah Gak Hujink. Orang yang menculik anak siant itu adalah kawan Tiongji, rasanya mereka takkan membuat susah padanya, demikian putkun berusaha menghibur seng istri. Marilah kita pulang menanyai Tiongji dan tentu akan tahu perkaranya, benar, menurut orang itu tadi, katanya anak siant dan pengci sembarangan mengfitnah Tiongji, entah apa alasannya tentu saja ada sangkut pautnya dengan pisya kiamboh itu, kata putkun. Waktu mereka pulang kembali ke perahu, terlihat Leng Hujink dan para murid sedang menunggu di tepi dermaga dengan rasa khawatir dan cemas. Sesudah masuk ke dalam ruangan perahu, baru saja Gak Putkun hendak panggil menghadap Leng Hujink, tiba-tiba terlihat di atas meja ada secari kertas putih yang ditindih dengan tatakan lilin, kertas itu ada tulisan yang berbunyi, Ginggol Pahkeng putrimu akan dikembalikan, Chihisin Kang ternyata sekian saja kesaktiannya, tulisan itu tampaknya digores hanya dengan arang sumbu lilin saja. Putkun meremas kertas itu dan dimasukkan ke dalam saku. Kemudian ia tanya tukang perahu di mana letak Genggol Pahkeng itu, terletak di perbatasan antara Holam dan Soatang, kalau perahu berangkat besok pagi-pagi, pada petang harinya bisa sampai di sana. Diam-diam Putkun berpikir, lawan menantang aku untuk bertemu di Genggol Pahkeng, pertemuan ini mau tak mau harus dilakukan, tapi rasanya sudah pasti akan mengalami kekalahan dan tipis harapan untuk menang, selagi ragu-ragu, tiba-tiba terdengar pula suara teriakan orang di daratan sana, keparat, di mana beradanya toko akui, enam setan dari toko itu. Inilah aku malaikat syong siu, nama dewa penangkap setan, datang hendak menangkap setan-setan itu mendengar itu, tentu saja toko klaksian sangat gusar. Kecuali tosit syan yang tak bisa berkutik, kelima orang berbareng lantas melompat ke gili-gili. Cepat putkun dan lain-lain juga keluar ke tepi perahu untuk melihat. Ternyata orang yang berteriak tadi memakai kopiah tinggi lancip, tangan membawa sehelai bendera putih yang berkibar-kibar, pada bendera itu jelas tertulis, khusus menangkap toko akui bernyali sekecil tikus, aku berani bertaruh untuk menangkap toko akui, pokin syan berlima berjingkrak murka, secepat terbang mereka lantas mengejar. Ginkang orang berkopiah lancip itu pun sangat hebat, hanya sekejap saja sudah dikejauhan sana. Sumoai, kata putkun, agaknya inilah tipu memancing harimau meninggalkan gunung, kita harus waspada, marilah masuk saja ke dalam, tapi baru saja lo tekno dan lain-lain hendak naik ke atas perahu, sekonyong-konyong dari samping sana satu gulungan bayangan manusia telah menggelinding tiba. Sekali pegang dada lenghou tiong, orang itu lantas berteriak, ikut pergi padaku kiranya bukan lain daripada si buntak yang mirip bola daging itu. Sekali kena di cengkeram, sama sekali lenghou tiong tak mampu merontak, terpaksa ia membiarkan dirinya diseret pergi. Tapi baru saja bola daging itu hendak lari, mendadak dari pojok rumah sana menerjang luar pula seorang terus menendang si buntak. Kiranya penyerang ini adalah Tokisian. Ilmu silat Tokisian sangat tinggi, tetapi nyalinya sangat kecil. Ketika melihat tulisan pada bendera putih yang dibawa orang berkopiah lancip tadi, ia menjadi jari dan tidak berani ikut mengejar bersama saudara-saudaranya, ia sembunyi di pojok rumah sana. Baru kemudian waktu melihat si buntak membawa lari lenghou tiong, terpaksa ia muncul untuk menolongnya. Melihat Tokisian menubruk tiba, cepat manusia bola daging itu melepaskan lenghou tiong, sekali lompat ia lantas mendekati Tosip Sian yang terbaring itu, sebelah kaki terangkat dengan gerakan hendak menginjak dada Tosip Sian. Keruan Tokisian terkejut, teriaknya, jangan mencelakai saudaraku locu ingin mampuskan dia, peduli apa dengan musru si buntak. Tapi secepat terbang Tosip Sian telah memburu maju, tanpa ayah lagi ia terus rangkul Tosip Sian dan diangkat bersama usungannya. Sesungguhnya si buntak tidak sengaja hendak menyerang Tosip Sian, tujuannya hanya untuk memancing Tosip Sian saja. Maka dengan cepat ia melompat balik, sekali cengkeram kembali ia bekuk lenghou tiong terus dipanggul dan segera dibawa lari pergi. Diam-diam Tokisian berpikir, wah, celaka. Pengtaihu menyuruh kami menjaga lenghou tiong ini, sekarang dia diculik orang, kelakker bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan tapi ia tidak tega meninggalkan Tosip Sian yang belum sembuh itu, terpaksa ia pun angkat Tosip Sian lalu mengejar ke arah si buntak. Gak putkun memberi isyarat kepada seng istri, katanya, kau jaga para murid, biar aku menyusul ke sana untuk melihatnya, gak hujin mengangguk. Mereka sama-sama tahu bahwa di sekeliling mereka sekarang penuh musuh tangguh, kalau mereka suami istri pergi semua mungkin seluruh anak muridnya akan disergap musuh. Dalam hal ginkang boleh dikata si buntak dan Tokisian adalah sama tingginya, tapi kedua orang sama-sama membawa beban seorang sehingga kecepatan lari mereka tidak secepat dalam keadaan bertangan kosong. Maka dengan ginkang gak putkun yang cukup tinggi, lambat launia pun sudah dapat menyusulnya. Didengarnya sepanjang jalan Tokisian terus berkauk-kauk menyuruh si buntak melepaskan lenghou tiong, kalau tidak tentu dia akan mengudak terus biar sampai ujung langit sekalipun.